Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 Amati gambar keadaan sekolah berikut Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah coba diskusikanlah dengan teman-temanmu Tentang kewajiban dan hak di sekolah Nah berikut adalah beberapa kewajiban di sekolah 1. Menjaga kebersihan taman sekolah 2. Menyiram tanaman yang ada di taman sekolah 3. Merawat tanaman yang ada di taman sekolah 4. Tidak merusak tanaman yang ada di taman 5. Memberantas hama pengganggu tanaman 6. Mengganti tanaman yang mati dengan yang baru Sedangkan hak di sekolah 1. Lingkungan sekolah sehat dan nyaman 2. Dapat belajar dengan tenang 3. Lingkungan menjadi hijau dan asri 4. Lebih bersemangat dalam belajar 5. Udara di lingkungan sekolah menjadi segar 6. Prestasi belajar meningkat Nah, apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ceritakan taman sekolahmu Ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan Agar taman sekolahmu indah Tulislah ceritamu di buku tulismu Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Sekolah yang indah dan rapi Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama Siswa harus dapat membuat taman kelas Kelas juga harus bersih dan rapi Meja guru harus tertata rapi Papan tulis harus selalu bersih Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Amati kembali tek sekolah yang indah dan rapi Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan Sampaikan dengan suara nyaring Nah yang pertama adalah Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi Dua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama Tiga, siswa harus dapat membuat taman kelas Empat, meja guru harus tertata rapi Lima, papan tulis harus selalu bersih Enam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi Aku tidak dapat berpangku tangan Apa yang sebaiknya aku lakukan? Satu, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi Dua, siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas Tiga, selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Empat, melakukan piket kelas secara rutin Lima, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak Hal apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, yang wajib kulakukan Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama Kemudian selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin Melakukan piket kelas secara rutin Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah Dan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah Sedangkan hak yang ku dapatkan Lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman Lingkungan sekolah bersih dari sampah Lingkungan menjadi hijau dan asri Lebih bersemangat dalam belajar Terhindar dari penyakit berbahaya Dan lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar meningkat Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat Lakukanlah dengan percaya diri Nah, ini contoh kegiatannya adalah kegiatan Jumat bersih Kegiatan Jumat bersih dilakukan setiap hari Jumat pagi Kegiatan Jumat bersih dilaksanakan setiap minggu sekali Dengan melibatkan seluruh warga sekolah Mulai dari guru, karyawan, dan seluruh peserta didik Yang dipandu wali kelas masing-masing Kegiatan Jumat bersih berguna untuk menjaga kebersihan sekolah Supaya lingkungan sekolah tetap tampak hijau, bersih, asri, dan rindang Kegiatan Jumat bersih ini sangat bermanfaat Karena membuat siswa terbiasa hidup bersih dan sehat Sekaligus untuk meningkatkan Serta mengembangkan budaya kerjasama dan gotong royong Sesama siswa dan seluruh warga sekolah Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang Misalnya saat sekolah libur Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat Nah ini hanya contoh cerita ya Liburan sekolah Bersepeda merupakan kegiatan yang mengasihkan Karena dengan bersepeda kita akan mudah bersosialisasi Karena bertemu dengan teman sebayanya Bagi anak-anak sepeda melambangkan sesuatu yang menyenangkan Waktu bermain dan juga udara segar Tak hanya itu saja Karena aktivitas bersepeda juga mempunyai manfaat lain Yaitu manfaat kesehatan Setiap mengayu pedal sepeda Dapat membakar lemak Serta memperkuat otot-otot kaki Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya